Beri berapa yang telah aku ingkari Masih pantaskah sujudku padamu Aku malu, aku malu Tuhanku jangan ambil nyawaku Sebelum ku dekat denganmu Tuhanku siapkan duniaku Tuhanku siapkan duniaku Ikuti secangkir bicara biar santai janji sampai Indahnya Jumaat di Melaka FM Melaka FM 1002.43 pastinya Mempersonakan selamat petang Buat dengan setiap Melaka FM yang masih Lagi setiap menemani kami Di mana cua anda berada Pastinya di Melaka FM Mempersonakan Baiklah, seperti biasa dalam sejak akhir Bicara akan menemani anda hari ini Selamat 30 menit Sehingga jam 3 petang Seperti biasa lah Setiap minggu bertemankan Tetamu yang kita hormati Atau bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Rahimin Bani Assalamualaikum Dato' Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Dato' Ya, ya Alhamdulillah Syukur Terang cuaca ini Alhamdulillah cerah Dato' Semua-semua kita doakan Semoga segala urusan Dipermudahkan Dato' InsyaAllah Wah, hari ini Macam lebih kurang macam baju saya Ya, ya, ya Hitam putih Ya Bersih, suci Ya, ya Alhamdulillah berapa bersyukur kita Pada Allah Masih lagi terdapat bersihara Dalam slot Secang kebicara Biar santai janji sampai Dan hari ini Dato' Hanya lebih kurang 168 jam je lagi Dato' Haa, nak masuk Menjadi tahun 2022 Jadi kita juga orang kata Masih lagi terkedulah Dengan musibah banjir besar Yang melanda beberapa negeri Termasuklah negeri Melaka Dato' Ya, ya Jadi mungkin mukaddimah Haa, yang berbahagia Dato' Topik kita hari ini Dato' Buang yang keroh Ambil yang jenis CD2 Haa, kita buang dulu keroh tu Kita ambil jenis tu Ya, ya Mungkin mukaddimah je Dato' Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haa, sedang Sedang Pendengar Melaka FM Dan juga sedang penonton Dan juga warga kerja RTM Yang sedang bertugas Pertama sekali kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izinnya Masih lagi diberikan nema kehidupan Kepada kita Dalam keadaan kita siap walafiat Dan Kita secara tak langsung je Ucapkan takziah lah Kepada teman-teman kita Yang diuji Dengan banjir besar Haa Yang melanda Di beberapa buah negeri Haa Di Pantai Timur Di tempat kita sendiri Di Melaka Ya Haa Di Selangor Haa Di Negeri Sembilan ya Dan Pahang masih lagi Berterusan Dan kita ucapkan Haa Tahniah kepada Teman-teman kita Yang dapat Membantu Haa Secara berkumpulan Berjamaah Turun daripada Pelbagai negeri Haa Yang tidak ditimpa Dengan musibah Membantu Sedara-sedarnya Yang diuji Dengan banjir haa Di Melaka Haa Tempat Dengan pelbagai pendekatan Haa Dan inilah Yang kita nampak Haa Kita sebagai keluarga Malaysia Yang Haa Semangat gotor royongnya Haa Masih terus Haa Di Hayati Dan sudah tentulah Haa Haa Banjir yang berlaku ini Adalah ujian Yang Kadang-kadang Haa Menghilangkan Harta benda kita Haa Mengorbankan nyawa Haa Haa Hiasan harta benda Dan pelbagai lagi lah Dan ibarat haa Berat mata Memandang Berat lagi bau mikul Haa 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 Atau musibah yang berlaku ini Haa Dan kita kena mencari hikmah Ibrah Pengajaran Daripada apa yang berlaku Dan kita tidak perlu Menunding sana dan sini Mencari salah siapa Tapi ini adalah satu ketentuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sudah pastilah Bila Allah Mendurunkan Sesuatu kepada kita Mesti ada Haa Sebab musababnya Ya Dan sudah tentulah Allah tidak mendurunkan Atau memberikan musibah Kepada manusia Kecuali untuk Menisyaratkan sesuatu Kepada kita semua Haa Ini penting Haa Bahawa menunjukkan Ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meningkatkan Darjat manusia ni Haa Darjat ketakuan kita Sama ada Kita termasuk dalam gulungan Yang sentiasa Haa Bersyukur Redo dengan apa yang diberikan Ataupun sebaliknya Antara itu Kita berdoa Mudah-mudahan Haa Diri kita diberikan kemantapan Haa Diberikan kesabaran Haa Dalam menghadapi ujian-ujian Yang berlaku di dalam Kehidupan kita yang Sementara waktu ini Insya Allah Ya baik Sepertinya Dato' kata-kata tadi Dato' ada menyentuh Tentang musibah Jadi Kita nak tahu juga Penjelasan musibah Dari segi aspek agama Islam Ya ya Sebab sebelum ni Kalau kita sedia maklumkan Bila Haa 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 Ada yang kena Ada di kalangan kita yang tak kena Jadi Haa Kita lihat pun ramai yang kehilangan Dari segi harta Ya Sopi Dato' kata-kata tadi Nyawa Orang kita sayang Jadi ada Yang menyalahkan juga Antara satu sama lain Ada yang redor Ada yang ni Haa Kata bersyukur Ujian Ya Ya Berapa dengan Dato' sini bagaimana Ya terima kasih Haa DJ Sophia Sedap tonton Sedap pendengar Haa Haa Di mana sahaja berada Yang Rasanya kita maklumat ni semua sekarang di ujung jari Ya betul Haa 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 Boleh berada Haa Boleh dapat di mana-mana sahaja Sebab tu berbalik persoalan tadi Maknanya musibah ni berasal daripada Sarah Haa Musibah dia kata akarnya Asaba Haa Yusibu dannya musibah Yang bermakna menimpa ataupun mengenai Secara umurnya dapat disimpul bahawa musibah ini Merupakan krisis yang menghilangkan kesenangan Atau kebahagiaan manusia Haa Haa Ya orang tengah senar-senar tiba-tiba Hilang kesenangan tadi ya Oleh demikian bencana alam, penyakit, kematian Haa Haa Dan juga perbahagiaan lagi Haa Adalah sebagai satu Termasuk juga amanah lah Termasuk juga tanggungjawab ni Haa Boleh terkena musibah sebagai satu bentuk ujian kepada manusia Haa Haa Dan dalam hal ini secara umurnya juga musibah boleh dikategorikan Haa dalam bentuk dua jenis Haa Haa Berdasarkan dari perfectif Al-Quran Iaitu musibah sebagai satu pendekatan hukum Alam Dan musibah disebabkan kerosakan yang dilakukan oleh manusia sendiri Namun kedua-duanya merupakan ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini jelas dalam Al-Quran menyebutkan Ma asobah min musibatin illa biiznillah Wa man yukmim billayah yahdif qalbah Wallahu bikuli syai'ina alim Yang bermaksud Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa Seseorang melainkan dengan izin Allah Dan sesiapa yang beriman kepada Allah Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa saja yang telah berlaku itu Dengan tenang dan sabar dan ingatlah Allah maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu Ini dalam surat Tawabun ayat 11 Sedang pendengar sedang penduduk yang berapa sekalian Selain itu juga tujuan musibah itu adalah untuk ujian Melatih mendidik jiwa manusia untuk kearah kesabaran Sebagai proses kenaikan tarap ketakuan manusia Atau kemungkinan sebagai satu bentuk hukuman dan peringatan Atau kelalaian dan kealpaan kita Ataupun kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia Sebab itulah kita kena ambil yang tiba daripada apa yang berlaku Dan berdasarkan itu semua Apakah ibrah pengajaran yang kita boleh ambil Daripada satu demi satu lah Daripada dulu tsunami berlaku Kemudian yang terkini Kita sendiri dilanda dengan musibah banjir besar Banjir yang hebat lah Namun sebagai orang Islam Dia akan tetap berpegang kepada Ciri-ciri orang Islam tadi Iaitu bila diuji Dia akan mengatakan Kita akan diuji dengan pelbagai ujian Tapi bila kita diuji Maka orang yang ditimpu ujian tadi Akan mengatakan Sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah Dan kepadanya lah Kami akan kembali Jadi melalui ayat inilah Allah sementara mengingatkan Tentang ciri-ciri orang yang sabar Ketika ditimpu bencana Musibah atau keburkan Dan kumpulan orang Islam ini Sentiasa menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maknanya Kata kuncinya lah Kembali dan berserah kepada Allah Kerana apa? Kerana kesemua ini urusan Allah Dan ini telah pun diberikan peringatan Oleh Allah SWT Dalam ayat yang disebutkan tadi Tidak ada suatu musibah pun Yang menimpa Seseorang kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Nesaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya Allah mahu mengetahui Segala sesuatu Jadi Kadang-kadang kita yang tengok macam tak sabar Tapi orang yang terkena tenang je Dia boleh senyum lagi Kita pula yang pertama kecual Kita yang tengok ni Ya Allah Kadang-kadang kita tulis pula Komen-komen sini Padahal Kita belum lagi Kita ambil gambar Padahal bukan kita yang berlaku pada diri kita Kita tak kena Tapi kita nyalakan sana nyalakan sini Kita buat adu domba Sedangkan bila kita pergi ke lapangan Tengok orang yang ditimpa Dia tenang dia senyum Dia boleh zikir lagi Ini yang hebatnya orang Islam ni Bila dia diberikan suatu ni'mat Dia bersyukur Bila diuji dengan suatu kepahian Dia bersabar Ini hebatnya orang Islam Dan juga mungkin patut berhati-hatilah Takut jari-jari kita ni Ya 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 Ha 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 Mungkin insyaAllah kita nak kongsikan lagi Mungkin Dato' Secara ringkasnya Sebagai sebuah madrasah lah Dato' Tentunya musibah ni mengandungi rahsia Dan juga hikmah Dan juga ibrah Yang telah pun Dato' katakan tadi Yang tersendiri untuk memberi pengajaran Kepada jiwa manusia Mungkin Dato' Boleh kongsikan sedikit lah Hikmah ni sebalik musibah yang berlaku ni Kalau dalam bulan Ramadan Kita kata Ramadhan ni sebagai madrasah Madrasah Ya betul Mana sekolah pendidikan Pusat tarbiah Tetapi kita sekarang Ramadan tak lama lagi pun Ha 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 Tak lama 4 bulan lagi Ya Tapi sekarang kita bertemu dengan satu Satu madrasah Satu Proses latihan ni iaitu Musibah Jadi kalau kita lihat Ibrah daripada Ujian ni Dari musibah ni Yang pertama Musibah akan memberikan arti Kebahagiaan kepada individu Yang telah berjaya melepasinya Kepedihan Kepayahan Dan kesukaran Dalam mendepani musibah Berlangsung dapat memberikan pengertian Dan perbandingan sebenar Antara yang haid dan namanis Panggaman tersebut Sudah tentu dapat membina Sikap simpati dan empati Terhadap orang lain Pada hari kemudian Kepekaan atas penderitaan orang lain Akan membuat kita menghargai Dan memahami pengertian penderitaan Dan sudah tentu Kita akan melakukan sesuatu yang Memungkinkan orang lain Menderita Maknanya kita Kita dah kena dah Iya Kita dah tahu dah Maknanya Kalau kita Merasa kita susah Rupanya ada orang lagi yang Yang susah Ada lagi yang susah Lebih daripada kita Saya melihat senilalah Realiti Maknanya Kita pergi satu tempat itu Dia lah Rumahnya habis Kendaraannya habis Tapi bila kita Lihat orang lain pula Lagi dahsyat Lagi dahsyat Sebab itu Orang yang Tadi sebagai Peringatan Sebagai satu Orang kata Renungan besar Mula-mula Mula-mula Kita kena bersyukur Kerana walaupun kita ditimpa Mana ada orang lain yang Lebih tuuk daripada kita Maksudnya perlu kita bersyukur Walaupun kita dah ada musibah Bersyukur itu tetap juga Itu yang pertama Yang kedua Melalui musibah Allah Ta'ala akan Menumbuhkan rasa cinta Dan belah kasihan Antara manusia Dengan berlakunya musibah Manusia akan berubah Perasaan Pemikiran dan tindakan Ke arah yang lebih baik Positif Tolong menolong Dan sentiasa Ingan membantu orang lain Untuk menghilangkan perasaan benci Dan dendam Yang ada pada diri Manusia akan lebih Dan cepat belajar Melalui krisis Atau musibah yang berlaku Berbanding dengan Pelbagai kenikmatan Kedupan yang boleh Melalakan setelubuh Hari ini Ya Allah Seluruh negara Termasuk dunia sebenarnya Sedang melihat Malaysia ini Dan yang berada Di lokal ni Di tempatan kita Di negara kita Berduinuyun Yang daripada Kelantan Turun ke Selangor Ke Pahan Daripada Kedah Daripada Perlis Saya dengar dalam berita-berita tu Menyebutkan Dan Melaka juga Pergi ke Bukan Melaka saja Bukan ke Lebuk Cina Melaka Keluar Melaka Membantu sedara-sedara kita Dan saya dipahamkan Dua Melaka juga Akan ke Bukit Canggah ni Petang ni Untuk Ini maknanya semangat Bagaimana Keinsapan Kesedaran Kerana apa? Kerana Si Panti tadi Empatinya Dan juga Ingin menyantuni Mangsa-mangsa Yang ditimpa dengan musibah Itu jadi yang kedua Yang ketiga pula Di segi Pendekatan Tasawuk pula Rohania kita Dalaman kita Musibah bukan salah satu Pendekatan yang memperolehi Cahaya kehidupan Ini disebabkan oleh Tokoh Tasawuk Jamaluddin Al-Ruhmi Mengatakan Bahawa musibah bukan Luka-luka yang memasuki Cahaya dalam diri Untuk mencapai pencerahan Dan ketinggalan rohani Norhani manusia perlu Memasuki pelbagai Lembah penderitaan Ini maksudnya Hebat Maknanya makam dia tinggi Jadi Dia terasa Bila diuji Sebagai-sebagai Satu nekmat sebenarnya Yang keempat Musibah berlaku Kesan daripada Sikap dan kerakusan Manusia yang ingin Menyalahgunakan Ataupun Menggunakan Kekayaan sumber Alam tampan Mengambil Kira faktor Ekosistem Alam sekitarnya Pelbagai lagi Yang keempat Kesalahan kita Sebab itu Banyak terjadi Sebab Kealpaan kita Tanah runtuh Pencemara Penyakit Termasuk juga Masalah sosial Disebabkan Penganggung-penganggung Manusia itu sendiri Sebab itulah Kita berdoa Semoga Pelbagai musibah Atau bencana Yang menimpa umat Hari ini Dan juga termasuk Dunia hari ini Memberikan arti Dan pengajaran Untuk kita Seterusnya menghadapi Dengan penuh kekuatan Dan kesabaran Serta ketabahan Dan kita Melihatnya Sebagai satu Peringatan Untuk diri kita Bagi generasi Akan datang Mungkin Apa yang berlaku hari ini Melatih Anak-anak kita Untuk kita Bersabar Tidak alpa Terutama kita Di Jun tahun ini Kadang-anak kita nak Suka-suka Nak berhibur Sedangkan kita Sedang Yang sedang Diuji Ikuti secangkir bicara Biar santai Janji sampai Indahnya Jumaat Di Melaka FM Apabila hujan Turun rahmatnya Kepada kawan Kepada kawan Ada keberkatannya Indahnya bila Kita bersaudara Di desa yang indah Dan tercinta Takkan berubah Takkan berubah Itulah Itulah asal Semua berubah Semua berubah Semua berubah Semua berubah Tercinta 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 Kita kan sekampung Saling sekumpung menyokong Hidup bertotong royong Semua berhubung Melaka FM 1K12.3 Pastinya mempesonakan dalam secangkir bicara Biar santai janji sampai masih lagi menemani kami Ketika ada waktu ini Bersama dengan berbahagia Datuk Aji Rahimin Bani Buang Nengkeroh Ambil yang mencernih Baru teguh peribadi Iaitu setambahlah hujung tu Datuk Tapi betul Datuk Kalau tidak tak teguh peribadi kita Jadi yang penting Buang Nengkeroh Ambil yang jenih Kita dah menjelang tahun baru tak lama lagi ni Jadi apa agaknya keperluan kita semua Untuk memastikan kita ni tidak termasuk Dalam golongan yang lalai Sedangkan pelbagai peringatan dan juga amaran Yang telah pun dirasakan kepada kita semua ni Contoh macam bencana Bencana pandemik COVID-19 Banjir besar Gempa bumi Kebakaran dan sebagainya Yang ni semua ada kaitan Kalau kita dapatkan banjir Kebakaran dan seterusnya Mungkin pencerahan Datuk Ya terima kasih DJ Sofia Sedang penonton Sedang pendengar Melaka FM Di mana sahaja anda berada Biasanya kita lihat Benda-benda tu berlaku di luar negara Tapi hari ni realitinya berlaku tempat kita Sebab tu begitu banyak lah kisah di mana Allah setelah mengancam manusia Dengan pelbagai bentuk bencana alam ya Bagi menyedarkan kita semua Sebenarnya telah dinukir dengan Al-Quran Ni sejarah lama telah pun dinyatakan Al-Quran Dia ancam dengan ribut taufan Banjir besar Mengenalamkan gunung, ganang Gempa bumi dan pelbagai lagi Termasuk juga kemarau panjang lah Dan banyak lagi Jadi sikap manusia pula Suka menganggap Semua kisah-kisah sedih Yang menimpa orang dahulu Sebagai kisah dongeng mereka Itu dulu dia tu Ini masalah Ini betul-betul realiti Kebanyakan kita tidak pernah peduli Kerana kita tidak bersama mereka Kita ketika semua itu terjadilah Dan apa yang menyebabkan Allah murka Sehingga diturukan balas sebarat itu Jadi Al-Quran menjelaskan Sehingga satu kaum tu hilang Dilenyapkan di alam ini Tetapi sebenarnya Manusia yang berpengar Aco tak aco ni Dengan semua kisah-kisah yang Yang diberikan Gambaran oleh Allah melalui Al-Quran Dan kita menganggap Ianya tak akan berlaku Tepat kita Itulah egonya kita Sebagai manusia Sebenarnya yang menjadi Kebimbangan kita ialah Jika kita tidak memainkan Peranan dalam berda'wah Dan memberikan Peringatan Dengan sungguh-sungguh Maka bencana yang menimpa Tidak hanya mengenai mereka Malah juga akan mengenai kita Ini juga disebutkan dalam Kisah Al-Quran Dalam surah Yunus Di mana disebutkan Maka tak terkali Allah menyelamatkan mereka Tiba-tiba mereka membuat Kezaliman di muka bumi Tanpa hak Hai manusia Sesuanya Kezalimanmu Akan menimpa dirimu sendiri Itu hanyalah Keniamatan hidup duniawi Kemudian Kepada kamilah Kembalinya kamu Lalu kami Habarkan kepada kamu Apa yang telah kamu kerjakan Ini Peristiwa Nabi Noh dulu Dibawa Selamatkan manusia Tetapi lepas itu Manusia pun Balik Semula kepada Kekupuran Jadi Musnah lah Betul juga Apa yang Berlaku di dunia ini Disebutkan juga dalam Al-Quran Apa sahaja Nekmat yang kamu Peroleh adalah dari Allah Dan apa sahaja Bencana yang menimpa Maka untuk dirimu sendiri Kami mengutusmu Menjadi rasul Kepada segenap manusia Dan cekuplah Allah menjadi saksi Jadi Nabi diutuskan untuk Berikan peringatan Berdakwa kepada manusia Jadi kita Kena ambil Yang tibar Pengajaran Dan yang paling kita bimbang Disebutkan juga dalam Al-Quran Ini dalam surah Al-Anfal Ayat 25 Dan peliharlah dirimu Dari Pada Saisaan yang tidak khusus Menimpa Orang-orang yang Zalim saja Di antara kamu Dan ketahui Bahawa Allah Amat keras seksaannya Justru itu Marilah kita Sedangkan pendengar Sedangkan pendentuk sekalian Mengisapi diri kita Dan kita perlu Menggunakan masa Dengan sebaik mungkin Kerana berlalunya masa Bermakna Bagi kehidupan kita Semakin berkurang Dan ini penting Dalam memenuhi Tujuan kehidupan Untuk pengambilan diri kita Kepada Allah Supaya kita dapat Meniti hari esok Dengan lebih cemelang Dan apa yang kita lakukan Di dunia ini Akan punya bekalan Untuk akhirat Buanglah Tabiat atau perangai Yang keruh Sebaliknya Kita ambil Sifat-sifat mulia Sebagai Tanda kesyukuran kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Hujung tahun 2021 Kita membina suatu Kemantapan Keyakinan Bahawa Kitalah Manusia yang Terbaik Yang dilaikan Untuk manusia Di alam ini Dan kita sedia maklum Dato' Fenomena Langit Menangis Sehingga Mengakibatkan Berkenangnya air di bumi ini Terus menjadi Igawan negeri lah Buat sebagai penduduk Dengan kita ni Dan juga Ujah lebat Berterusan Menyebabkan beberapa Kawasan di tenggelam Yang air Dan juga Memaksa penduduk Berpindah ke pusat Pemindahan Sementara Dato' Jadi Mungkin Dato' Untuk yang terakhir ni lah Dato' kan Berbaki dua minit Kesimpulan Agar bicara kita hari ni Difahami Dan juga dihayati Sebagai satu rangsangan Ataupun motivasi lah Ke arah Orang kata insan Yang lebih cemerlang Dato' Ya ya Terima kasih DJ Sofia Dan juga Sidang Pendengar Sidang penonton Melaka FM Di kesempatan lah Hari ni Hari Jumaat Jumaat kedua Akhir lah Mana Di besok 31 Disember Rasanya Hari Jumaat akhir lah 2021 Mana kita diakhiri Tahun 2021 Dengan hari Jumaat Hari yang baik Jadi Di kesempatan Jumaat Kedua akhir 2021 Jadi saya mengajak diri saya Dan juga Sidang penonton Sidang pendengar Marilah kita bersesungguh Mentahati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya Pengalaman Sepanjang setahun 2021 ini Kita jadikan suatu Muah sabah diri Kita hitung diri kita Dan kita Yakin Allah SWT adalah Pencipta Segala apa yang kita lihat Di muka bumi ini Di langit Di mana sekalipun Adalah ciptaan Allah SWT Oleh itu Kita Bertakur lah Kepada Allah SWT Patuhilah segala Perintah Allah Dan kita berusaha Sedia upaya kita meninggalkan Larangan-larangan Allah SWT Dan kesempatan ini juga Kita kena rojuk pada Al-Quran Dengan kepahaman yang sebenar Kita tadaburkan Al-Quran Ini sebagai Petunjuk yang baik Dan jangan kita Hanya membaca Bahan-bahan media sosial Lalu sekarang ni Zaman media sosial ni Kita lebih banyak Kita lebih percaya Media sosial daripada Al-Quran Ini juga Satu perkara yang Sebenarnya Media sosial ni Keadaan jauh Dari petunjuk yang benar Malah Malah keadaan Benda yang palsu Dan juga ada domba Dalam isu kita sedang Di musibah pun Pelbagai Ada domba Yang ditulis dalam Twitter Dalam WhatsApp Dan sebagainya Dan Saya hingga Pihak agensi Kerajaan terpaksa membetulkan Inilah Persepsi orang kita Tidak sedar Dengan apa yang dilakukan Boleh Mengancam Keselamatan Manusia kita Usulnya perpaduan Dan juga kasih sayang Di kalangan kita Kadang-kadang Tercurit Orang kata Tersentak orang yang Ditimpa Bencana tadi Kerana pun tulisan-tulisan Yang tidak Tidak bermura tadi Suruh lakonan dan sebagainya Dah Mungkin juga Dato' Bukit sedikit Perkongsian Bukan saja Cerita-cerita Tapi perkongsian Contohnya Gambaran-gambaran Kebahagiaan kita Dato' Ditayangkan ketika Orang lain Menerima musibah Dato' Kalau diri kita Tak kena mungkin Sedara rumah kita Jiran tetangga kita Orang yang rapat Yang paling penting Gunakanlah Minusia tadi Untuk merapatkan lagi Hubungan Selatuh rahim kita Doa Walaupun kita tak kenal mereka Tapi mereka sedang diuji Perbagainya Dan ajaklah Mungkin anak-anak yang Hari ini tak pernah Melihat banjir Kita melawatkan Sama-sama banjir Supaya menjadi Renungan kita bersama Bangkitlah Dengan penyemangat Ikhlas dan berani Untuk melaksanakan Segala Yang Allah Ta'ala Tunjukkan Perintahkan kepada kita Dan juga yang telah Ditetapkan dalam Al-Quran Dan banyak kalah juga Kita beristifar Kerana Kita telah pun Melakukan banyak Kealpaan Kesilapan Yang paling penting Kita menjadi Insan yang bermanfaat Manusia yang baik Manusia yang mendatang Manusia yang manfaat Kepada manusia lain Sebab itulah Gunakanlah Peluang Kehari ini Bencana alam yang ada Untuk kita Menguatkan semang kita Untuk tolong Bantu Itu yang dikatakan Wa ta'a wa nu'al birri wa ta'u'ah Jadi sekali lagi Saya ucapkan Ta'ziah Kepada teman-teman kita Yang diuji dengan Banjir Bersabarlah Tabarlah Dan kami Sentiasa Mendoakan anda Sentiasa Dalam keadaan sihat Dan diberikan keselamatan InsyaAllah Dan seluruh Umat Islam hari ini Membantu Sedang-sedang kita Yang sedang ditimpa Musibah Banjir khususnya Di negara kita Ya baik Sudah itu pastinya Musibah banjir ini Ada tanpa dipinta Dan juga Kita berharap lah Semuanya kepada Sedia kala Dan apa yang terjadi Pasti ada tersurat Dan juga tersirat Seribu satu hikmah Yang perlu dicerna InsyaAllah Sama-sama kita doakan Semoga Dipermudahkan Segala urusan InsyaAllah Dan berapa-apa Terima kasih Datuk Bersama kita petang ini Walaupun selama 30 minit Sangat Masa yang singkat Tapi dapat kita Kongsikan banyak Perkara-perkara Alhamdulillah InsyaAllah pada Mingguan dapat Setiap hari Jumaat Jam 2 30 minit petang Hingga dah 3 3 petang Dan jangan lupa Nantikan untuk Tahun 2022 InsyaAllah kami Akan kongsikan Program yang Terkini lah Akan kami sajikan Khas untuk anda Terima kasih Datuk Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan kepada anda Teruskan Kesetiaan anda Bersama dengan kami Hanya yang terbaik Di Melaka FM Pastinya Mempersonakan Kejap lagi Pelbagai perkongsian KSS Kongsikan dengan anda Jadi terus setia Melaka FM Pastinya Mempersonakan Ikuti secangkir bicara Biar santai Janji sampai Indahnya Jumaat Di Melaka FM Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton